Tertinggal 2-0, proses gol kemenangan Ronaldo di akhiri selebrasi sujud syukur. Warta Kepri, Ko, Aidi, Ronaldo sujud syukur usai mencetak gol kemenangan Al-Nasr ketika melawan Al-Shabaab pada pekan ke-28 Saudi Pro League, Rabu, 24 Mei 2023, dini hari WIB. Proses sebelum selebrasi sujud diwarnai gol indah yang membangkitkan sorak-sorai pendukung Al-Nasr di stadion. Sebelumnya, Al-Nasr tertinggal 2-0 dan membuat pendukung terdiam. Dan, di media sosial selain cuplikan gol Ronaldo, selebrasi sujud di antara kaki-kaki kawannya menjadi perbincangan, termasuk para netizen Indonesia. Jalannya pertandingan. Pada tuan yang memainkan di stadion, wapak tersebut, Al-Nas menang dengan skor 3-2. Sebagai tuan rumah, Al-Nasr tertinggal 2 gol lebih dulu. Namun, pasukan Dinko Jelicik mampu melakukan komebek yang dimulai dengan gol Talisca pada menit ke-44. Setelah itu, Abdurrahman Garek membuat skor menjadi imbang 2-2 pada menit ke-51. Ronaldo mencetak gol kemenangan Al-Nasr pada menit ke-59. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini. Ronaldo masih di luar kotak penalti saat melepas tendangan keras. Bola sepakan Ronaldo melaju dengan mulus ke gawang Al-Shabaab. Al-Nas merayakan gol tersebut dengan antusias. Mereka mampu membalikan skor dari tertinggal 2-0 menjadi 3-2. Ronaldo segera dikerumuni para pemain dan staf Al-Nasr. Setelah itu, pemain 37 tahun melakukan selebrasi yang tidak terbuka. Ronaldo melakukan sujud syukur. Para pemain Al-Nasr memberikan tepuk tangan atas aksi yang dilakukan Ronaldo. Ronaldo mendapat pelukan dan ucapan selama dari para pemain Al-Nasr. Biasanya dilakukan pemain muslim. Selebrasi sujud syukur sudah tidak asing di sepak bola. Biasanya, selebrasi itu dilakukan pemain-pemain muslim usai bikin gol. Mohamed Salah dan Sadio Mane termasuk pemain yang membuat selebrasi itu populer. Para pemain sepak bola Indonesia juga sering melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. Di SEA Games 2023 lalu, pelatih Indra Syafri dan Bima Sakti selalu sujud syukur usai anak asumnya bikin gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.